Tribun News Today Tribuners berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini Mulai dari informasi nasional, regional, selebritis dan juga informasi olahraga Informasi pertama datang dari kebebasan Rizik Shihab Anggota kuasa hukum Muhammad Rizik Shihab, Aziz Yanuar Buka suara soal agenda kliennya setelah dinyatakan bebas bersyarat atas beberapa kasus yang menjeratnya Satu di antara agenda besar Rizik Shihab, kata Aziz Yanuar Yaitu akan mendatangi pondok pesantren Markas Syariah Argo Kultural di Megamendung Bogor, Jawa Barat Kedati demikian, belum dapat dipastikan lebih lanjut terkait waktu dari Rizik Shihab akan mendatangi pondok pesantrennya tersebut Sebelumnya anggota kuasa hukum Muhammad Rizik Shihab alias Habib Rizik Shihab atau HRS Aziz Yanuar menyatakan, kalau kliennya akan mendatangi pondok pesantren Markas Syariah di Megamendung Bogor, Jawa Barat Hal itu akan dilakukan setelah Rizik Shihab bermalam di kediamannya di Petamburan Jakarta Pusat Usai dinyatakan bebas bersyarat Nantinya di pondok pesantren tersebut, Rizik Shihab, kata Aziz Yanuar, akan memberikan materi pelajaran kepada para santrinya Informasi kedua datang dari Papua Aksi kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB berujung tewasnya 10 warga di kampung Nogok Lait, Distrik Kenyam Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu 16 Juli kemarin Insiden ini menambah daftar peristiwa kekerasan di wilayah paling timur Indonesia itu, khususnya di wilayah konflik termasuk Duga Ketua MPR for Papua Yoris Rawayai mengatakan dapat diduga kuat aksi-aksi KKB akhir-akhir ini Terfokus pada wilayah-wilayah konflik di Papua yang tidak hanya menyasar orang asli Papua Tetapi juga masyarakat umum yang selama ini mencari nafkah sebagai pekerja maupun sebagai pemukim dalam berbagai mata pencaharian lainnya Hal itu disampaikan dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk KKB Papua kembali berulah Di mana kehadiran negara? Di media Center DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu 20 Juli 2022 Anggota DPD RI dari Dapil, Papua ini juga menyatakan bahwa aksi KKB pimpinan Egyanus Kogoya ini Sudah sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI Informasi ketiga tentang selebritis yakni Natalie Holzer Setelah melakukan upaya mediasi atau perdamaian pasangan selebriti Sule dan juga Natalie Holzer sepakat untuk bercerai Namun untuk urusan anak, Natalie Holzer tak membatasi pertemuannya Sule dan Natalie Holzer sepakat, cerai, dan memilih mengikuti keputusan majelis hakim ketimbang rujuk dan mencabut gugatan cerai miliknya Natalie Holzer merahsiakan apalasan ngotot bercerai Hanya saja yang merasa dengan Sule sudah tidak ada kecocokan dan tak bisa dipertahankan lagi perkawinannya Walau sepakat untuk berpisah, Natalie bersyukur kalau Sule menjadi seorang suami yang baik Tak hanya untuk Sule saja, Natalie Holzer menegaskan keputusan itu berlaku untuk Rizky Febian, Putri Delina, dan anak-anak Sule lainnya Informasi terakhir terkait dengan Squad Honda DBL Indonesia All Star 2022 Program Basketball Clinic yang dijalani oleh Honda DBL All Star 2022 berlanjut pada hari Rabu 20 Juli 2022 kemarin Squad bintang Honda DBL Indonesia All Star 2022 melakukan pendadaran di Sport Academy Los Angeles, Amerika Serikat Dan tak tanggung-tanggung Rafael Paschia dan kawan-kawan langsung didatangi oleh pelatih kenamaan Pil Handy Pil Handy jelas bukan nama yang asing di jagat olahraga basket Dia kini menyandang sebagai asisten pelatih aktif di LA Lakers Pelatihan bareng Pil Handy kali ini berlangsung kurang lebih selama 120 menit dimulai pada pukul 12.00 waktu setempat Spot latihan yang digunakan oleh Brilia Tumanduk CS berada di lantai 2 dari Sport Academy Ternyata tak hanya lapangan basket saja yang tersedia sebagai sarana pendukungnya Ada lapangan volley, arena gym, futsal, hingga American Football Demikian 4 informasi terupdate hari ini Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan juga Youtube Tribun News.com Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa